Pada 15 Februari mendatang keluarga besar Richard Eliezer di Manado, Sulawesi Utara menggelar ibadah bersama untuk mendoakan Eliezer. Keluarga menggelar ibadah di rumah Eliezer yang berlokasi di perumahan Tamara, kecamatan Mapanget. Dalam ibadah itu, keluarga berdoa agar keadilan dapat ditegakkan dalam sidang fonis nanti. Keluarga berharap agar majelis hakim dapat menjatuhkan fonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Kami tetap berharap supaya Icat di sidang ini, ia dapat mendapat keadilan. Kalau itu putusan jaksa kan dia 12 tahun. Ya, kami hanya berharap kiranya Tuhan dapat menolong Pak Hakim, Pak Wahyu. Kiranya Icat dapat dipertimbangkan, dapat diperingan hukumnya dari 12 tahun sekarang. Saudara kita terhubung dengan Paman Eliezer, Roy Pudihang di Manado, Sulawesi Utara. Selamat sore, Pak Roy. Selamat sore, Bu. Pak Roy, apa sebenarnya yang menjadi harapan keluarga jelang fonis Richard Eliezer nanti? Terima kasih, Bu. Saya atas nama keluarga besar Richard Eliezer Pudihang di Manado, mengucapkan terima kasih kepada seluruh kain Indonesia yang selama ini tetap mendukung Richard Eliezer dalam menghadapi sidang-sidang yang sementara berjalan. Yang kedua juga, Bu, kami atas nama keluarga besar tetap memohon kepada Bapak Hakim yang terhormat, Bapak Wahyu dalam sidang tanggal 15 nanti. Kiranya Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dapat mendapat keringanan hukuman dari tuntutan sekarang yang 12 tahun, Bu. Berarti harapan keluarga saat ini supaya Richard Eliezer hukumannya, tuntutan hukumannya bisa diringankan begitu. Pak Roy, apa yang membuat keluarga yakin Eliezer akan difonis lebih ringan? Kami percaya sebab Eliezer ini adalah seorang anak yang baik. Dan dia sudah berbicara dengan jujur. Jadi kami yakin Majelis Hakim dapat memperhatikan dan dapat menolong. Kiranya ICAT Barada Eliezer ini mendapat keringanan dari tuntutan yang sekarang 12 tahun. Sebab dia juga sudah berkata jujur. Dia sudah berkata apa adanya, apa yang dia ketahui. Dan kami keluarga yang besar di Manado tetap berharap kiranya Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan mendapat keadilan. Keluarga pasti sudah mengikuti sidang Eliezer dari awal sampai nanti fonis dari hakim diputuskan. Jika, ini jika ya Pak Roy, mudah-mudahan tidak seperti itu. Jika ternyata fonis hakim tidak sesuai dengan yang diinginkan keluarga, apa yang akan dilakukan keluarga Pak Roy? Ya, kami keluarga hanya berdoa. Kiranya Bapak Hakim, Pak Wahyu tetap dapat memberikan hukuman yang seadilnya buat Barada Isak-Isa Pudihang Lumiu. Dan kami tetap berharap Bapak Roni Telapisi sebagai pengacara yang mendampingi ICAT, akhirnya juga dapat diberikan kekuatan. Dan juga kepada orang tuanya yang saat ini ada di Jakarta, papaknya dan mamanya ICAT, dan ICAT juga tetap kami memohon perlindungan dan mereka dapat tetap kuat, khususnya ICAT yang akan menghadapi sidang fonis tanggal 15 Februari ini. Artinya Pak Roy, jika ternyata harapan keluarga akan fonis Richard Eliezer ini bisa lebih ringan, tapi ternyata tidak terkabul misalnya, apakah keluarga mengikhlaskan fonis atau menerima fonis yang diberikan hakim nanti pada saat putusan 15 Februari nanti? Ya, kami hanya berharap keadilan, tetap keadilan untuk Richard Eliezer. Kami yakin Richard Eliezer akan tetap ditolong oleh Tuhan. Baik. Pak Roy, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Saya yakin sekali ada harapan besar dari pihak keluarga akan keringanan pada fonis majelis hakim pada tanggal 15 Februari nanti. Tetap semangat. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak Roy Pudihan dari Manadu, Sulawesi Utara.